Ikan Arwana termasuk dalam satwa yang dilindungi, sehingga dalam peredarannya tanpa cip dapat berujung pada tindak pidana. Sebagaimana diatur UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Permenhut No. P19, Menhut 2, 2005 dan Permen LHK No. 20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Microchip merupakan sirkuit pengenal terintegrasi yang ditempatkan di bawah kulit ikan. Cip tersebut menggunakan teknologi RFID dan dikenal sebagai TECPIT, Pasif Integrated Transponder. Untuk itu, pemerintah mewajibkan penangkar dan juga pedagang agar memiliki surat izin edar perdagangan arowana yang dikeluarkan oleh BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Alam Setempat selalu mengecek keberadaan mikrochip dengan nomor seri yang sesuai dalam sertifikat. Mikrochip arowana terbuat dari plastik berbentuk silinder dengan panjang 1 cm. Di dalamnya terdapat kumparan kawat magnet dan angka-angka yang hanya terbaca dengan bantuan reader chip scanner. Berikut ini langkah-langkah proses pemasangan mikrochip di PT Redarwana Alam Lestari. Pertama, arowana ditangkap secara hati-hati. Kemudian satu persatu ikan dimasukkan ke kantong plastik lalu diangkat keluar kolam atau akwarium. Teteskan 2-3 tutup botol obat pembius ke dalam kantong plastik atau sekitar 30 ml dan aduk air dengan tangan sehingga obat pembius segera bercampur dengan air. Setelah ikan terbius dan mulai lemas, kemudian masukkan pelan-pelan ikan ke dalam kotak sterofoam. Siapkan peralatan yang dibutuhkan selama pemasangan mikrochip, seperti injeksi, mikrochip, dan reader alat pendeteksi nomor mikrochip. Peluk ikan dengan tangan kiri kemudian tangan kanan menggenggam erat suntikan berisi mikrochip. Sisik punggung disibakan, lalu jarum didorong ibu jari dengan kuat hingga menusuk daging. Di tempat itu biasanya daging agak tebal sehingga lebih mudah memasukkan mikrochip. Ikan yang sudah ditanami mikrochip dicek dengan reader. Kemudian diangkat dengan kedua tangan agar ikan tidak merosot dan masukkan kembali ikan ke dalam kolam atau akwarium. Dekatkan insang ikan dengan aerator sehingga ikan cepat pulih dari pengaruh gius. Pemasangan mikrochip perlu ditangani oleh seorang profesional secara hati-hati agar kondisi ikan tetap prima dan tidak cacat secara fisik. Kami dari PT Redarwana Alam Lestari dalam hal ini selalu memberikan jaminan legalitas peredaran ikan aerowana di Kalimantan Barat. Ada pun slogan kami di PT Redarwana Alam Lestari adalah Redarwana Authentic and Classy. Yes!